Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua beri ucapan selamat dan apresiasi atas kemenangan nomor urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang. Kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Pegunungan Bintang nomor urut 1 Spey, Ian Birdana, dan Peter Kalakmabin dalam Pilkada pada periode 2020-2025 setelah putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan pada beberapa waktu lalu. Tentu harus menghormati atas putusan MK yang menolak gugatan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang yang diajukan oleh nomor urut 2 pasangan Kostan Oktemka dan Deki Delay yang juga sebagai petahana. Putusan MK merupakan keputusan yang tertinggi dan tidak ada lagi banding atau sanggahan. Partai Pengusung tentu juga harus menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Maka hal ini anggota Komisi V DPR Provinsi Papua Fraksi Demokrat yang juga mewakili tiga daerah Kabupaten yaitu Yalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang Tarius Mul menyampaikan selamat dan apresiasi atas terpilihnya bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang pada periode 2020-2025 pada nomor urut 1 Speyian Birdana dan Peter Kalakmabin. Kami menyampaikan dan beri apresiasi kepada bupati terpilih yang dibutuhkan oleh MK. Yang terpenting adalah kedua bupati yang terpilih wakil bupati maupun bupati. Kami menyampaikan bahwa kekurangan daripada Postan dan DG adalah kelebihan dari Speyian Birdana dan Peter Kalakmabin. Sebaliknya juga kekurangan daripada Peter dan Sebeian adalah kelebihan dari Postan dan DG. Oleh karena itu caranya bagaimana untuk kita harus saling mencukupung Pegunungan Bintang. Jangan terulang lagi situasi yang terjadi periode lalu, masa kemudian Postan dan DG. Dengan terpilihnya sebagai bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang, pihaknya menghimbau kepada rakyat Pegunungan Bintang, baik dari Kubu Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, untuk bersama-sama mendukung dan bersatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari kota Jayapura, Darul Mutakin, Ainus Jayapura melaporkan. Beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita hadirkan untuk Dong Pemirsa. Ainus Pemirsa akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.